Pemirsa Komisi Pengawas Pesaingan Usaha Kantor Wilayah 2 tengah menelusuri terkait layanan rapid test di rumah sakit yang memediakan layanan rapid test. Dan penelusuran dilakukan agar rumah sakit tidak mematok harga tinggi saat melakukan rapid test. Sejumlah rumah sakit di provinsi membuka layanan rapid test, namun banyaknya laporan layanan rapid test dipatok harga tinggi. Tidak hanya itu, masyarakat yang ingin melakukan rapid test diwajibkan membeli layanan pemeriksaan lainnya yang sudah disiapkan oleh rumah sakit. Komisi Pengawas Pesaingan Usaha atau KPPU Kanwil 2 yang berada di Lampung meniraklanjuti laporan ini. Sejumlah rumah sakit diperiksa apakah melakukan pelanggaran dalam melakukan rapid test dengan memasang tarif di luar ketentuan. Kepala Kanwil 2 KPPU Wahyu Bekti Anggoro mengatakan pihaknya belum menemukan dugaan pelanggaran oleh rumah sakit. Sementara itu Komisioner KPPU Pusat Guntur Saragih menambahkan banyak informasi rumah sakit di Indonesia yang melakukan penjualan layanan rapid test. Masyarakat dipaksa untuk membeli layanan lain oleh rumah sakit. Kemudian yang lalu itu banyak informasi yang dikalko oleh bahwasannya banyak rumah sakit melakukan penjualan hanya penjualan rapid test hanya dengan paket. Jadi tidak hanya penjualan rapid test sendiri. Jadi hanya paket. Mengakibatkan apa? Time in. Time in juga reak in. Jadi dia mengikatkan. Jadi orang yang membeli rapid test dipaksa untuk membeli yang lain. Karena tidak ada produk rapid test yang telah sendiri. KPPU menegaskan apabila nantinya ditemukan pelanggaran persaingan usaha dalam layanan rapid test maka akan ditindaklanjuti dan masuk ke dalam tahap penyelidikan untuk diproses secara hukum. Galih Prihontoro melaporkan.